Akhir-akhir ini, kita sering disuguhi berita mengenai masalah keamanan data. Dan terakhir yang cukup membuat gempar adalah serangan ransomware kepada Bank BSI. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kebutuhan akan security data itu juga akan semakin berkembang. Dan inilah mungkin salah satu yang membuat IPO dari cyber ini menarik. Tapi apakah cuma itu yang membuat IPO ini menarik? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham, info-info menarik seputar dunia saham, dan juga pembahasan IPO-IPO menarik? Yuk subscribe dulu Youtube Maja Saham. PT ITSEC Asia TBK merupakan perusahaan yang menawarkan jasa keamanan cyber di 13 negara Asia Pasifik dan memiliki kantor regional di Indonesia, Singapura, serta Australia. Saat ini memiliki lebih dari 100 klien aktif dari berbagai industri seperti telekomunikasi, media, transportasi, energi, pemerintahan, e-commerce, perbankan, dan juga layanan keuangan. Perusahaan ini juga memegang berbagai macam akreditasi dan juga sertifikasi seperti ISO, kemudian CRES, hingga BSSN RI. Pertu puli layanan ITSEC berupa Managed Security Service, kemudian Professional Security Service seperti pengujian penetrasi, dan juga rate timing, lalu kemudian audit, tata kelola, resiko, dan kepatuhan keamanan TI, keamanan aplikasi, pengembangan arsitektur dan proses, lalu kemudian juga forensik digital dan respon insiden. Kinerja keuangan year-on-year dari tahun 2020 ke 2021 naik 60,9% dan dari 2021 ke 2022 naik 58,1% kemudian per Januari 2022 ke Januari 2023 naik juga sebesar 39%. Ini kalau kita hanya melihat dari sisi pendapatan, memang tiap tahun terjadi peningkatan ya, tetapi kalau untuk dari segi laba bersihnya, kita juga perlu lihat. Sayangnya kalau kita melihat dari laporan laba bersih, dari tahun 2020 ke 2021, ini memang sempat naik sebesar 126,6% dan di 2021 mencatatkan keuntungan sebesar 2,7 miliar. Tetapi kemudian di tahun 2022, ini mengalami kerugian sebesar 73,8%. Di sini ada catatan bahwa penurunan ini disebabkan adanya kerugian yang diperoleh dari entitas anak. Dan kalau kita lihat dari laporan per Januari 2022 ke Januari 2023, ini juga mengalami kerugian sebesar 62,7%. Jadi sebagai sebuah perusahaan ya teman-teman, laba bersih itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena jika sebuah perusahaan tidak bisa menghasilkan laba bersih, tentunya perusahaan tersebut juga akan kesulitan jika hendak melakukan ekspansi maupun untuk pembayaran hutang. Jadi menurut saya pribadi, meskipun perusahaan ini punya prospek ke depan yang baik dengan akan adanya banyak kebutuhan mengenai keamanan data, tetapi jika sebuah perusahaan belum bisa menunjukkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut menjadi kurang menarik jika ingin berinvestasi. Tetapi kalau bagi IPO Hunter, sebenarnya nggak terlalu penting untuk melihat hal tersebut. Yang paling penting kita lihat adalah bagaimana penjatahan saat IPO. Jika IPO-nya penjatahannya banyak di retail, maka tentunya akan sulit untuk naik. Kontribusi pendapatan berdasarkan segmen usaha per tahun 2022, 36,3% didapatkan dari pengujian penetrasi dan keamanan aplikasi, kemudian 30% didapatkan dari managed security service, dan 28,8% dari jasa pengelolaan fraud. Kontribusi pendapatan berdasarkan wilayah geografis per tahun 2022, 73% dari Indonesia, lalu kemudian 20,2% dari Singapura, dan 6,8% sisanya dari Australia. Jumlah saham yang akan ditawarkan rencananya berjumlah 10,1 juta lot, sekitar 15,6%, dengan harga penawaran di 100 sampai dengan 110 rupiah, dengan potensi pendanaan sekitar 100,9 miliar sampai dengan 111 miliar. Bagi kamu yang mau ikutan, ada baiknya kamu catat jadwal-jadwal berikut ini. Penawaran awal, 16 sampai dengan 26 Juli 2023, penawaran umum di 2 sampai dengan 4 Agustus 2023, dan tanggal pecatatan, nanti ya, di tanggal 8 Agustus 2023. Sebagai pemanis pada IPO ini, akan disediakan waran 2 banding 1, dengan total jumlahnya sebanyak 504,4 juta lembar, dengan harga pelaksanaan 400 rupiah. Tapi untuk harga pelaksanaan ini, teman-teman, sepertinya dari yang sudah-sudah, kita nggak perlu terlalu perhatikan ya, karena seringkali juga induknya kegocap, atau bahkan tentu akselerasi, itu bisa sampai ke 1 rupiah ya teman-teman. Masa perdagangan warannya, dimulai dari 8 Agustus sampai dengan 3 Agustus 2024, kemudian untuk masa pelaksanaannya, dari 9 Agustus 2024 sampai dengan 4 Agustus 2027, dengan tujuan dananya untuk belanja modal dan modal kerja. Dengan kinerja perusahaan yang seperti ini, harusnya warannya bisa lebih banyak ya teman-teman, entah itu 2 banding 5, atau bahkan mungkin 1 banding 5 mungkin ya, supaya kita juga lebih tertarik. Apalagi kalau bisa di hari pertama, warannya dibawa ke harga 20 rupiah ya, jadi udah dapat waran 1 banding 5, lalu di hari pertama dibawa ke harga 20 atau bahkan 50 rupiah, auto jadi sultan ya teman-teman. Dari dana hasil IPO, 87% digunakan untuk modal kerja, mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura dan Australia, kemudian membangun tim baru dan juga lainnya. Lalu kemudian 13% untuk belanja modal, guna mendukung perluasan tim cyber security, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah yang terdapat perluang pasar. Ini sebenarnya hampir sama aja, kata-katanya aja sepertinya yang dibedakan ya, supaya seolah-olah ada 87% dan juga ada 13%. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah perusahaan ini untuk berkembang hanya untuk belanja modal, dan juga modal kerja, apakah tidak ada untuk pembelian peralatan, atau yang lainnya? Atau mungkin tim yang paham mengenai cyber security, bisa cerita nih disini, apakah di dalam dunia cyber security itu tidak butuh perangkat kerasnya? Silahkan tulis di kolom komentar, bagi teman-teman yang paham dunia security. Potensi market cap ITSEC sebesar 645 sampai dengan 709 miliar, dengan price per share 3,4 kali sampai dengan 3,7 kali. Lalu untuk BBV-nya 4,7 kali sampai dengan 4,8 kali. Sedangkan PE-nya ini tidak dapat digunakan ya, karena perusahaan ini masih mencatatkan kerugian. Jadi kalau disini bisa kita lihat, dari price per share-nya pun ini sudah mahal, dan juga dari PBV-nya pun ini juga sudah 4,7 sampai dengan 4,8 kali. Jadi bisa dibilang kalau menurut saya pribadi, ini sangat premium ya teman-teman. Dengan kinerja perusahaan yang belum menunjukkan keuntungan, valuasi seperti ini tentunya kurang menarik. Tetapi kalau kita hanya mencari momentum di hari pertama IPO, hal-hal seperti ini sepertinya kita tidak perlu perhatikan. Yang paling penting bagi kita adalah di hari pertama bisa arah, itu sudah lebih dari cukup. Yang menjadi underwriter pada IPO ITSEC dengan kode cyber adalah mirai aset sekuritas dengan kode broker YP. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa menghakimi bahwa satu sekuritas itu akan selalu sama perlakuannya saat mengawal IPO. Kenapa? Karena boleh jadi, yang ada di belakang dari sekuritas tersebut adalah orang yang berbeda. Hanya saja menggunakan broker mirai aset. Bagi kamu yang hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini akan masuk ke dalam kategori syariah. Tapi untuk keputusan final, kita mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber. Kesimpulan yang kedua, dari sisi keuangan masih negatif ya teman-teman. Meskipun pendapatan kotornya naik, tetapi laba bersihnya masih belum stabil, karena pernah naik sekali, kemudian turun lagi. Kesimpulannya ketiga, dana alokasi hasil IPO, 87% digunakan untuk operasional. Bahkan yang 13% pun, menurut saya pribadi, juga bakal digunakan untuk operasional. Ya mudah-mudahan saya salah sih, karena ini adalah murni opini pribadi saya ya teman-teman. Kesimpulan yang keempat, valuasinya premium ya, seperti price per setnya lebih dari 3 kali, dan juga PBV-nya lebih dari 4 kali. Pada IPO ini, kemungkinan saya akan coba tebak-tebak berhadiah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari fundamental, perusahaan ini yang menarik hanya prospeknya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, prospek itu tidak bisa dijadikan patokan, selama sebuah perusahaan belum menunjukkan hasil yang konkret. Kalau teman-teman gimana? Ikut coba-coba tebak berhadiah, atau malah all in? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info terkini mengenai saham, dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.